. Brasil sukses menghajar Korea Selatan dengan skor telak 4-1 dalam Partai Babak 16 Besar Piala Dunia 2022, yang digelar di Stadium 974 Doha, selasa tanggal 6 Desember tahun 2022, Dini Hari Waktu Indonesia Barat. Empat gol kemenangan Brasil seluruhnya tercipta di babak pertama, masing-masing lewat aksi. Vinicius Junior, Neymar, Richarlison, dan Lucas Pacueta, Korea Selatan mencetak gol hiburan lewat aksi Paik Seng Ho di babak kedua. Kemenangan ini membuat Brasil berhak lolos ke babak perempat final untuk menghadapi runner-up Piala Dunia 2022. Sementara itu, Korea Selatan harus tersingkir. Brasil langsung mengebrak sejak awal babak pertama. Hasilnya, Vinicius sudah berhasil membuka keunggulan timnya ketika laga baru berjalan 7 menit. Hanya 3 menit berselang, Brasil mendapat hadiah penalti usai Richarlison dilanggar di kotak terlarang. Neymar pun dengan dingin sukses menaklukkan Kim Senggiu. Menit ke-29, Brasil berhasil menambah keunggulan, kali ini giliran Richarlison yang mencatatkan namanya di papan skor. Gol Paku Eta pada menit ke-36 menggenapi keunggulan Selekao menjadi 4-0 di babak pertama. Kembali dari kamar ganti, Brasil sedikit mengendurkan intensitas serangan mereka. Di sisi lain, Korea Selatan masih konsisten mencari gol untuk memperkecil ketinggalan. Korea Selatan akhirnya mendapatkan gol tersebut lewat tembakan foli jarak jauh yang dilesatkan Paik Seng Ho. Di menit ke-76, gawang Alisen Becker akhirnya bobol juga di Piala Dunia 2022 kali ini. Tak ada gol tambahan yang tercipta dari kedua tim di sisa waktu. Skor 4-1 untuk kemenangan Brasil pun menjadi hasil akhir laga ini. Berikut line-up Korea Selatan Laga versus Brasil. Dan line-up Brazil Laga versus Korea Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!